Kita buka dengan informasi pertama. Saudara Gubernur Aceh Nova Iriancah mengaku bahwa dirinya siap untuk menjadi orang pertama di Aceh yang mendapatkan suntik vaksin COVID-19. Nova menilai tidak ada alasan untuk menolak vaksin karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika telah ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nova Iriancah mengungkapkan bahwa dirinya bersedia menjadi orang pertama kali mendapatkan suntik vaksin COVID-19 di Aceh. Gubernur Aceh ini menilai bahwa vaksin COVID-19 telah diedarkan ke seluruh provinsi termasuk Aceh sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dirinya siap disuntik vaksin apabila Badan POM sudah mengeluarkan izin edar vaksin COVID-19 sehingga tidak ada alasan untuk menolak untuk divaksin. Aceh sudah menerima sebanyak 14.000 vaksin Sinovac dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini, seluruh vaksin disimpan di gudang vaksin instalasi farmasi Dinas Kesehatan Aceh dan akan diedarkan ke 23 kabupaten kota di Aceh apabila sudah ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat termasuk izin dari Badan POM yang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, pemerintah Aceh telah menerima sebanyak 14.000 dosen vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma pada 5 Januari lalu. Siap, tegas, tegas, siap. Karena semuanya sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan kalau sudah ada izin POM itu berarti aman. Skema pendistribusian sudah diatur dengan peraturan Kemenkes. Ya, vaksin kita ikut dan inline dengan pemerintah pusat dibawah kendali Bapak Presiden dan Sasekas Nasional. Kita sudah mulai dikirimi bagaimana juklak-juknisnya kita sama dengan pusat dan daerah lain. Saat ini, seluruh vaksin Sinovac disimpan di instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Aceh menunggu instruksi pendistribusiannya dari pemerintah pusat. Rencananya, seluruh vaksin COVID-19 akan diprioritaskan pada tenaga kesehatan di Aceh yang seluruhnya berjumlah 62.000 lebih tenaga kesehatan. Dan seluruhnya, Aceh akan mendapatkan sebanyak 3,3 juta dosis vaksin COVID-19.